Halo terperlalu bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal ngasih solusi ke kalian Bagi kalian yang artifactnya itu jelek-jelek guys Atau budung semua guys Jadi kalau misalkan kalian mau naikin crit damage Naiknya HP Kalian mau naikin crit rate naiknya defense Nah bagi kalian player-player yang artifactnya ngaco ya guys ya Dan ujung-ujungnya gak ada damage guys Dan rasio tidak terpenuhi Nah gue disini bakal ngasih solusi ya guys ya Jadi tonton videonya sampai habis ya guys ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Agar channel ini terus berkembang Kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah sebelum memasuki ya guys ya Ke solusi Disini gue bakal sedikit ceritakan pengalaman gue Masalah artifact ini Nah banyak player Genshin Yang gak sadar bahwa artifact ini adalah sistemnya gaca ya guys ya Jadi kalian itu bisa dapet bagus Bisa dapet jelek Yang jadi masalah di komunitas Genshin itu ada yang namanya istilah garam ya guys ya Atau pamer-pamer Nah kalau si F2P itu gak bisa pamer damage Dia itu pamer di masalah artifact Yang jadi masalah budaya pamer ini Menimbulkan Keresahan ya guys Di player Genshin misal ya Gue dapet artifact bagus Terus gue pamerin ke temen gue Temen gue gak dapet-dapet Dia dapet HP depth terus Nah temen gue ini pasti pusing guys Pasti panas Ujung-ujungnya dia bakar ya Sini kagak jelas Spiral kagak pulsar Artepak kagak Jadi ujung-ujungnya jadi akun dajal guys Jadi dimohon ya Untuk adik-adik yang suka review Berkedok pamer ya guys ya Dunia itu berputar Kadang di atas Kadang di bawah ya guys Jadi orang itu gak akan hoki terus Jadi kalian yang Udah artifactnya bagus ya Banyak bersyukur guys Yang artifactnya Jelek ya Banyak sedekah guys Semoga dapet hoki Artifaknya Yang jadi masalah kalian itu Malah saling pamer Entah di gacha Entah di artifact Jadi Hilangkanlah budaya itu guys Bermainlah Genshin secara dewasa ya guys ya Agar kalian itu Menimbulkan komunitas yang kondusif Nah jadi itu Penjangan dari gue ya guys ya Jadi intinya kalian Kalau artifactnya bagus Banyak bersyukur Tapi kalau artifactnya jelek Banyak sedekah aja guys Semoga Dapet hoki Nah gue bakal masuk ke solusi ya guys Bagaimana kalau misalkan Artifak kalian itu Budu guys Nah untuk solusi yang pertama ya guys ya Jika kalian masih pusing Cari artifact Dropannya jelek telus Nah kalian itu Harus naikin talenta terlebih dahulu Jangan lupa Naikin talentanya yang worth it Kalau bisa Sampai mentok Dan di crown Nah ini adalah Salah satu Solusi Kalau misalkan Deming kalian itu Gak kerasa ya guys ya Nah minima Kalian naikin talentnya lah Sampai mentok Nah ini salah satu solusi Kalau misalkan Kalian udah pusing banget ya guys ya Cari artifact Jelek di Genshin Impact Kita masuk ke Solusi selanjutnya Nah untuk Solusi yang kedua ya guys ya Kalau misalkan Dari talent juga Kalian udah mentok Masih gak ada damage Kalian naikin Level Karakternya sampai 90 Udah pasti ini mahal guys Tapi ini bisa jadi Salah satu Solusi Kalau misalkan kalian Artifaknya jelek terus Terus kalian bisa Naikin senjata Sampai level 90 Nah ini juga Bisa jadi solusi Alternatif Kalau misalkan Kalian Artifaknya jelek terus Terus Kalau kalian Punya uang lebih Unlock Konstelasi Guys Konstelasi cukup Biasanya yang OP-OP itu Di C2 Sampai C3 Udah cukup Sekitu Kalau kalian mau Instan untuk Meminimalisir Damage Kalau misalkan Geli-geli banget Pake konstelasi Nah kalian juga Bisa pake weapon Bintang 5 Bisa Juga itu Jadi solusi Untuk kalian Misalkan Artifaknya buruk Tapi ada Solusi yang terakhir Nah untuk Solusi yang terakhir Dari gue Artifak itu Kalian Memang ada Yang harus Ulset Jadi kalian itu Memang harus Semoga mau cari Kalau gak cari Bakal Potensi karakternya Itu gak Akan maksimal Contoh Ini Kazuhana Ini artifak paling sulit Menurut gue Yaitu adalah Pirdesen Ini cari Subnya itu Wajib IM Terus ada AR-nya Terus wajib Pulset Pirdesen Nah ini gak bisa ditawar Gak bisa diganti Sama artifak lain Kalau misalkan Diganti Potensi Dari buffnya Ini bakal turun Jauh Soalnya Pulset Pirdesen Ini OP Sumpah Nah itu Salah satu Contoh karakter Yang gak bisa diganti Terus kalau misalkan Karakter yang Masih bisa diganti Contohnya itu Adalah Xiangling Nah Xiangling Ini gak wajib Pull Emblem Kalian itu bisa ganti Pakai 2 Crimson Atau Pull Set Crimson Atau 2 Crimson 2 Semenawa Atau 2 Crimson 2 Ini guys Wanderer Atau 2 Gildade Nah itu juga Flexible guys Jadi Xiangling itu Jangan Harus wajib Pull Set Emblem Enggak guys Gak wajib guys Kalau misalkan Kalian emang Artifaknya Buduk Ya buduk guys Gimana lagi Jangan maksain Artifak Emblem Tapi subset Ketai guys Jangan maksain Kayak gitu Jadi kalian cari Alternatifnya Contoh ya Pakai 2 Crimson 2 Crimson 2 Gladi Jadi di mix Mix aja Jadi di akal Akalin Jadi kalian main Genshin itu Jangan terlalu Textbook Guys Nah itu Kalau misalkan Solusi Terakhir dari gue Untuk Artifak kalian Yang buruk Jadi kalian yang Dropannya Artifaknya Masih jelek Jangan stress Cari pelan-pelan Seperti ini Artifak Peridesen Yang masih belum lulu Jadi semangat Parming Pelan-pelan Tapi Kalian itu Harus sabar Soalnya Hari Artifak Gak bisa 1 hari 2 hari Kalau misalkan Kalian gak hoki Kecuali kalian hoki Mungkin bisa Dapat langsung IM IM Nah kalau kalian hoki Bisa Tapi kalau kalian gak hoki Harus sabar Intinya guys Jadi Mohon Untuk adik-adik Yang Artifaknya Sudah bagus Jangan banyak Menggaram Perhatikan juga Perasaan Temen kalian Yang Artifaknya Buduk Di luar sana Masih banyak Artifak yang Lebih buduk Misalkan kalian Artifaknya Buduk Masih banyak Yang lebih Buduk Daripada kalian Soalnya Genshin ini Tidak sebaik itu Masalah dropan Soalnya Genshin ini Kalau Artifak kalian Bagus-bagus Demang kalian itu Bakal sakit Soalnya Ini salah satu Pengganti Konstelasi Makanya F2P Bisa Ada Demangnya Karena Artifak ini Jadi Sangat penting banget Dan krusial Artifak ini Makanya Di Genshin itu Ada sistem Yang namanya Resin Resin ini Kalian bisa gesek Pake Primojem Kalau kalian Sultan Makanya Si Genshin itu Cari cuan Dari Resin ini Juga guys Dari domain Domain ini Genshin itu Bakal dapet cuan Ya dari sini Dari Sultan Yang bakarnya Sina Dari situ Jadi kalian Jangan Terjerumus Kedalam Pergesekan ini Untuk para F2P Kalau Sultan Bebas Mau dimentokin Bebas Untuk Solusi Masalah Artifak Jadi Gitu aja Untuk video Kali ini Semoga Videonya Bisa membantu Kalian Dan bisa Bermanfaat Kalau kalian ada Request video yang lainnya Kalian boleh Komen di kolom komentar Nah Jadi Quotes hari ini Kurangi pamer Dan banyak bersyukur See you next time I miss you